Selamat pagi untuk kelas 8 Kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa Nah sebelum kita belajar kita mau berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kita minggu lalu yaitu menggambar komik berwarna Apakah semua sudah siap? Ibu harap semua sudah siap Dan materi kita hari ini yaitu ragam seni rupa terapan nusantara Dengan tujuan pembelajaran siswa dapat mengapresiasi seni rupa terapan seni kria dan seni rupa terapan seni desain Berbicara tentang mengapresiasi seni rupa terapan sudah pernah kita bahas pada semester 1 Jadi ibu harap semuanya tetap ingat Nah apa itu apresiasi? Dan apa itu seni rupa terapan? Coba jawab dalam hati masing-masing Nah apresiasi merupakan kemampuan mengenal atau memahami suatu nilai estetika yang mengandung daya persona kagum, maksmur, dan kagum Nah dalam bahasa seharinya Cara seseorang menilai hasil karya orang lain Dengan melihat dari sudut pandang keindahan Sedangkan Dalam seni rupa terapan itu menitikberatkan pada dua hal Yaitu segi estetika ataupun keindahannya Dan seni fungsi atau kegunaannya Berbicara tentang seni rupa terapan ada dua hal yang mau kita bahas hari ini Yaitu seni kria atau kerajinan Dan seni desain Kita mau bahas seni kria ataupun kerajinan Nah kerajinan itu apa-apa aja sih? Nah benda-benda hasil karya seni kria atau kerajinan Akan menunjukkan nilai kegunaan yang ditunjang dengan nilai keindahannya Jadi ada dua ya nilai kegunaan dan nilai keindahan Bentuk karya seni rupa terapan ada dua Yaitu dua dimensi dan tiga dimensi Yang dua dimensi itu ada batik, tenun, sulam, bordir, dan lukis Sementara tiga dimensi ada ukir dan juga anyaman Faktor daerah pembuatan karya seni kria diperhatikan Karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda Contohnya di Pulau Papua Yaitu terkenal dengan pembuatan ukiran kayu Karena daerah tersebut memiliki sumber kayu yang cukup banyak Sementara di Pulau Jawa terkenal dengan membuat batik Karena daerah tersebut penghasil kapas untuk bahan dasar kain Nah fungsi seni kria sendiri ada mainan, hiasan, dan benda pakai Yang pertama ada mainan, fungsinya sebagai mainan Hasil karya ini biasanya dikonsumsi untuk anak-anak Contohnya ada boneka, mobil-mobilan, dan lain-lain Yang kedua ada dekorasi, fungsi sebagai dekorasi Yang lebih mementingkan unsur keindahannya daripada fungsinya Hiasannya sebagai hiasan di sebuah ruangan Seperti kantor ataupun rumah Contohnya yaitu sebagai dekorasi Wayang, payung hias, guci, relief, dan lukisan Yang ketiga ada benda pakai Fungsinya sebagai benda pakai Yang lebih mementingkan unsur fungsi daripada keindahan Contohnya tas untuk membawa buku, piring untuk makan, gelas untuk minum Kita mau bahas jenis-jenis seni kria Berdasarkan nyedia dan cara pembuatannya Seni kria dapat dikelompokkan dalam Kria batik, tenun, bordir, anyaman, keramik, ukiran, logam, kulit, dan batu Yang pertama ada kriaan nyaman Dengan teknik berkarya Yaitu mengatur bahan-bahan dasarnya dalam bentuk tindi-menindi, silang-menyilang, dan lipat-melipat Bahan alaminya ada bambu, rotan, pandan, lontar Sementara bahan limanya ada kertas koran, tali plastik, dan gulungan plastik Daerah-daerah penghasilnya ada Tasik, Malaya, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya Yang kedua ada kria keramik Kria keramik adalah benda yang terbuat dari tanah lempung ataupun tanah liat yang dibakar Isla keramik berasal dari kata keramos yang berarti lempung yang dibakar Nah tekniknya ada teknik lempeng, teknik putar, teknik pilin, teknik bijet, dan teknik cetak tua Daerah penghasil seni keramik ada daerah pelerat, sekuakarta, bandung, dan lain sebagainya Yang ketiga ada kria bordir Di sini kria yang menepatkan hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain Berfungsi untuk menghias dan mempercantik tampilan kain Nah proses membordir banyak dilakukan dengan mesin bordir Dan sekarang bordir biasanya digunakan pada pakaian tas, kerudung, taplak, dan mukana Daerah penghasilnya yaitu tasik malaya Yang keempat ada kria logam Yaitu kria yang mengolah logam menjadi berbagai macam benda kerajinan Nah mengolah logam biasanya dengan cara mengecor logam panas dengan cetakan Cetakan ini bisa terbuat dari tanah liat, gips, pasir, atau logam juga Yang kelima ada kria lukis Nah kria lukis selain sebagai bentuk hasil ekspresi juga sebagai hiasan Nah kria lukisannya dibuat secara berulang-ulang sehingga gambar pada lukisan sama Bahannya terbuat dari kain kanvas dengan kualitas rendah Atau menggunakan kain bludrup berwarna hitam, kaca, dan kulit kayu Nah daerah penghasilnya ada jelekong, sukaraja, bayu mas, dan ubu Yang keenam ada kria ukiran Nah ini merupakan jenis karya seni yang dilakukan dengan mengolah permukaan suatu benda Sehingga dihasilkan suatu bentuk yang indah Bahan dasar kria ukiran sangat beragam seperti kayu, gading, tulang kulit, dan lainnya Yang ketujuh ada kria batu Batu memiliki tekstur keras dan cenderung kaku untuk dibentuk Ternyata dapat dibuat menjadi seni kerajinan yang indah Salah satunya berasal dari daerah Sukaraja, Sukabungi Daerah ini dapat dicumpai berbagai macam batu yang diolah menjadi hiasan dekorasi rumah Selanjutnya kita mau bahas seni desain Nah ngomong-ngomong tentang desain, apakah kalian pernah dengar? Apakah itu seni desain? Nah kalau misalnya kalian belum pernah dengar, kita akan pelajari seni desain Desain yaitu setiap benda dibuat melalui proses perancangan dan pola perancangan tertentu Nah seni desain dapat dikelompokkan ke dalam 4 cabang Yang pertama ada desain komunikasi visual atau dikenal dengan DKV Yang kedua desain produk, yang ketiga desain interior, dan yang terakhir ada desain tekstil Kita akan bahas satu-satu yang pertama ada desain komunikasi visual atau DKV Berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan komunikasi rupa yang akan dicetak seperti brosur, pamplet, poster undangan, majelah, surat kabar, dan lainnya Nah pemanfaatan alat-alat teknologi tinggi seperti fotografi sangat menunjang bagi para desainer Yang kedua ada desain produk Nah desain ini merancang berbagai produk yang sesuai dengan kehidupan dan kegiatan manusia Seperti sepatu olahraga, sepatu kantor, tas, perangkapan lidar, dan lain sebagainya Kesesuaian bentuk dan kenyamanan sangat diperlukan dalam membuat sebuah produk Selain itu juga diperlukan pertimbangan faktor keamanan dan kesesuaian Nah tahap akhir yaitu keindahan bagi konsumen Yang ketiga ada desain interior Pernahkah kalian mendatangi suatu tempat contohnya seperti cafe Yang tempatnya itu sejuk dan banyak juga dijadikan tempat foto Nah itu merupakan bagian dari desain interior Di sini desain yang berhubungan dengan penciptaan dan penataan ruang dalam Nah di sini disesuaikan dengan unsur pelengkapnya Mulai dari bentuk, ukuran, ruangan, proporsi, dan bagi penggunanya sendiri Yang keempat ada desain tekstil Biasanya berhubungan dengan masalah kain Baik dilihat dari teknik pembuatan kain, pewarnaan, pembuatan, dan penerapan motif Yang sesuai pada kain sampai pada pembuatan mesin alternatif pembuat kain Desain tekstil juga berhubungan dengan perancangan pakaian Perkembangan dan perubahan mode harus ditanggapi dengan kreatif dan inovasi para desainer Baiklah kita sampai kesimpulan Seni rupa terapan yaitu seni yang lebih menitik beratkan fungsi daripada keindahan Seni rupa terapan dibagi menjadi dua Ada seni kria yaitu batik, tenun, sulam, bordi, dan lukis Sementara seni desain ada di kafe, desain interior, desain produk, dan desain tekstil Untuk tugasnya bisa kalian lihat tiga soal ini Kumpulkan tugasnya tepat waktu ya, jangan ditunda-tunda Sekian materi kita untuk hari ini Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Tetap semangat dan membelajar See you!